Pemda Kota Tual bentuk tim terpadu atasi kelangkaan BBM Pemerintah Kota Tual lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual bentuk tim terpadu pengendalian BBM dalam menyikapi terjadinya kelangkaan BBM di Kota Tual dalam beberapa pekan terakhir ini. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual Dharma Wati Amir kepada tim DMS Media Group di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dijelaskan Dharma Wati sesuai instruksi Wali Kota Tual maka pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan melibatkan berbagai unsur terkait yaitu dalam hal ini di Sperindak, Pertamina dan juga TNI Polri. Dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati pembentukan tim terpadu pengendalian BBM dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh pendistribusian BBM mulai dari Pertamina hingga ke SPBU dan juga APMS. Dharma Wati Amir mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak PT Pertamina Tual membantah ada kelangkaan BBM. Menurut keterangan yang disampaikan Pertamina telah menyeluruhkan BBM setiap hari kepada SPBU sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saat ini di Sperindak juga melakukan sejumlah kesepakatan dengan SPBU setempat yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi saat penjualan BBM dilakukan oleh pihak SPBU. Di antaranya, SPBU dilarang melayani pembelian dengan gen, pengisian BBM kepada pemilik kendaraan baik itu motor dan mobil yang tengkinya telah dimodifikasi. Selain itu juga, SPBU dilarang melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar dan premium kepada kendaraan berplat merah dan plat hitam dengan silinder 1.500 cm termasuk kendaraan perusahaan. Selain itu juga, Pemda Kota Tual melalui disperindak melarang SPBU menjual BBM ke pabrik-pabrik, serta pembelian BBM bersubsidi jenis solar dan premium hanya dilakukan 1 kali dalam sehari dengan jumlah liter pada setiap kendaraan roda 2 3,5 liter per hari, kendaraan pribadi roda 4 10 liter per hari, serta angkutan umum atau barang roda 4 20 liter per hari. Tim terpadu ini yang melibatkan berbagai sektor, forko pindah, kejaksaan dia kita undang, tapi pada saat pertemuan itu dan kejaksaan mungkin karena kesibukan sehingga tidak hadir. Nah, tim pengendali ini akan melakukan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi edukasi, kemudian melakukan fungsi-fungsi pemantauan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita diminta oleh Pak Wali Kota untuk membantu mengasistensi pihak SPBU. Nah, persoalan apa yang sesungguhnya terjadi di SPBU sehingga antrian itu panjang. Sementara itu, sejumlah sopir angkutan umum dan barang dalam kota Tual yang sempat ditemui mengatakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini sulit mendapatkan BBM. Selain sulit, mereka juga harus mengantri dari pagi hingga siang hari untuk mendapatkan BBM jenis solar pada SPBU. Mereka berharap ada langkah cepat oleh pemerintah untuk melihat hal ini karena rutinitas mereka terganggu hanya untuk mengantri BBM hingga berjam-jam lamanya di SPBU dan menyebabkan waktu untuk kerja tidak dapat dilakukan maksimal. Oke, Abang Supir, bisa tahu namanya apa? Gery, Gery. Gery ya? Ya. Ini antrian ini sudah berapa lama diantrian dan baru hari ini atau hari-hari sebelumnya? Minggu kemarin orang pertama itu tanggal 27. 27 Agustus kemarin orang pertama itu beta. Besoknya minyak masuk, itu jam sore, jam-jam begini orang pertama yang masuk di sini itu beta. Tapi antri dari pagi sampai jam 2 siang baru minyak masuk. Di sisi minyak, kita pulang ke terminal, tidak ada waktu untuk memencari, akhirnya langsung pulang ke rumah semang. Yang isinya jenis BBM apa? Solar. Bagi siapa namanya? Abang Mo. Abang Mo? Mo. Ini bawa mobil air, ini antrian di sini sudah hari ini saja atau sudah berapa hari sebelumnya? Sudah sering-sering antri kalau. Akhir-akhir ini ya? Ya, ada berita minyak masuk, kita antri. Terlihat pada lokasi SPBU di Kota Tual, antrian kendaraan cukup panjang, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kota Tual dalam beberapa pekan terakhir ini terjadi kelangkaan BBM, sementara di satu sisi pihak Pertamina mengatakan tidak ada kelangkaan karena stok yang disalurkan ke SPBU maupun ke APMS setiap hari lancar sesuai kuota yang telah ditentukan. Disperinda Kota Tual menyampaikan ada temuan terjadinya penimbunan BBM pada sejumlah lokasi setelah pihaknya melakukan pengecekan dan pihaknya melalui tim terpadu yang telah dibentuk akan mengambil tindakan tegas bagi mereka yang sengaja melakukan penimbunan BBM. Terima kasih telah menonton!